Intro Selamat datang di channel Guru Ipa Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Talita Huirajazmin and I'm from 9th district class Keunggulan kota ini yaitu terdapat kincir angin raksasa yang akan digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin Di setiap rumah terdapat berbagai jenis tempat sampah untuk jenis-jenis sampah yang berbeda Yang nantinya akan didawar ulang Pada saat pandemik ini, saya juga ingin menjadikan kota ini menjadi kota sehat Dengan memedulikan lingkungan kota Pada bagian kanan kota, ditanamkan banyak pohon Dan di setiap fasilitas kota disediakan tempat untuk jenis tangan yang higienis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Greetings to the attendees, teachers, parents, and friends My name is Agneta Putindiana and I'm from 9th district Keunggulan desain kota saya yaitu Yang pertama, adanya program Go Green yang sudah diterapkan di kota ini Yang kedua, terdapat publik biogas Dan yang ketiga, terdapat pula reaktor biogas yang dibuat secara umum Di kota ini, saya juga memprioritaskan kesehatan dan kebersihan Dengan menambahkan beberapa mesin bangun ulang di setiap rumah dan bangunan Juga menerapkan protokol bebas plastik dan membuang sampah pada tempatnya Kota ini mengambil konsep industrial Dengan menyusun tema ini, ada keunggulan yang terdapat di kota ini Yaitu, terdapat panel surya dan di setiap rumah terdapat alat daur ulang sampah Di saat pandemi seperti ini, saya juga menjadikan kota ini sebagai kota sehat Dengan memandulikan protokol kesehatan Di setiap fasilitas, akan terdapat hand sanitizer dan tempat cuci tangan Di kota ini juga terdapat taman bermain untuk anak-anak Supaya anak-anak tidak hanya bermain gadget saja Tetapi dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik Di dalam taman ini, anak-anak bisa bermain Seperti lari-lari, petak umpet, dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kota ini mengambil konsep industrial Dengan menyusun tema ini, ada keunggulan yang terdapat di kota ini Yaitu terdapat kicir angin, PLTA, dan terdapat pabrik daur ulang sampah Di saat pandemi ini, saya juga menjadikan kota sebagai kota sehat Dengan adanya new normal dan sangat memandulikan protokol kesehatan Setiap satu minggu sekali, kota akan disemprotkan disinfektan Setiap fasilitas, akan terdapat hand sanitizer dan tempat cuci tangan Ada beberapa taman yang terdapat playground untuk bermain, gazebo, dan kolam renang Tidak hanya terpusat pada teknologi, tetapi kota ini juga terdapat pertanian yang luas Sehingga menghasilkan bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keunggulan dari kota ini adalah terdapat taman yang cukup luas untuk taman bermain anak-anak Agar mereka harus lebih mengetahui dunia luar itu seperti apa Dan taman ini juga bisa menjadi tempat yang untuk bersantai-santai Melihat pemandangan jalanan, dan melihat yang sedang bermain permainan softball Di saat pandemi seperti ini, saya juga ingin menjadikan kota yang sehat dan bebas dari corona Dengan memadulikan protokol kesehatan Saya akan memberikan fasilitas seperti hand sanitizer, masker, dan vitamin ke semua masyarakat di kota ini Agar mereka, masyarakat-masyarakat di kota ini, tidak terkena penyakit corona atau covid-19 Tidak hanya terpusat pada teknologi, tetapi kota ini juga terdapat pertanian Terdapat pertanian yang luas agar menghasilkan bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari Terdapat sawah dan kincir angin Keunggulan yang terdapat di kota ini yaitu terdapat panel surya, kincir angin, dan lantai penghasil listrik Untuk lantai penghasil listrik, ada di bangunan tertentu seperti apartemen dan mall Ada 4 buah panel surya dengan 1 buah kincir angin Lantai yang ada di apartemen dan mall pun adalah lantai penghasil listrik loh Di saat pandemi dan penerapan urinal normal di kota ini, sangat mementingkan protokol kesehatan Seperti menyediakan tempat cuci tangan di setiap tempat dan cek kesehatan setiap minggunya Keunggulan di kota saya, kota ini adalah di setiap sudutnya mempunyai pepohonan Yang membuat kita sejuk setiap memasuki area ini Saya juga menambahkan panel surya untuk memanfaatkan tenaganya Di setiap rumah pun saya mempunyai tempat berulang yang ada di dalam rumah Saya juga disini menambahkan taman untuk bermain Ada danau untuk menyujukan, untuk refleksi dirilah, untuk stress, habis kerja Di sini saya ada supermarket, kampus, sekolah Kampus, sekolah, terus ada bank juga disini Lalu keunggulan lagi disini, di kota ini kami bebas asap kenapot Yaitu reta-reta atau bisa disebut semuanya Kendaraan tidak memakai bahan bakar Hanya menggunakan listrik Kenapa saya bebas bahan bakar Karena disini kita menyediakan electric charge station untuk mengisi daya Mengisi daya untuk mobil listriknya Nah yaitu yang ada di Tentas Charge station Ya tepat disini Jadi saat mobil sedang di charge Anda bisa berhidup-hidup santai dulu di taman Sampai menunggu mobilnya Mengisi daya kembali Dan menjadi full dan bisa digunakan kembali Disini juga ada restoran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 来a selamat menunggu Meu name is Silvin Alipar Mulyana I am from Nine Dexterous Class Di kota ini juga memiliki kemajuan teknologi yang sangat besar Serta adanya modernisasi Yang diterapkan di desain-desain bangunan yang ada di kota ini Dengan menyelesun tema ini Ada kumpulan yang terdapat di kota ini Yaitu Membangkit listrik penaga angin Serta adanya Tempat daun rullahan sampah yang mandiri serta mandarin yang ada di setiap rumah-rumah ini di saat pandemi ini juga saya sangat mendulikan protokol kesehatan yaitu selalu jaga jarak di tempat umum dan juga selalu menyediakan hand sanitizer di seluruh tempat umum di kota ini juga terdapat taman yang bisa dipakai untuk siapa saja dan juga ada tempat bermain untuk anak-anak serta ada danau danau yang bisa dipakai untuk siapa saja untuk bermain-main di kota ini juga ada lahan petangian untuk menanam tanaman untuk kebutuhan warga sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my name is Bagai Sataya from Nine Master keunggulan pada kota ini adalah terdapat alat daur ulang, panel surya dan juga yang pastinya kota ini selalu bersih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my name is Nayra Malbida from Nine Master terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe sub indo by broth3rmax Terima kasih.